Puluhan warga Cijengir, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor melakukan aksi blokir jalan penghubung dua kecamatan, antara Kecamatan Rumpin dengan Kecamatan Parung Panjang. Akibat aksi ini, kendaraan truk pengangkut galian tampang yang melintas jalan tersebut mengalami penumpukan. Aksi penutupan jalan rusak yang sering dilakukan warga lantaran kesal karena jalan raya penghubung tiga wilayah yang setiap hari dilintasi oleh truk galian tampang itu sudah bertahun-tahun rusak dan tak kunjung ada perbaikan sehingga jalan tersebut kini menjadi rawan keculakaan. Warga pun mendesak Pemka Bogor untuk segera memperbaiki jalan tersebut. Petugas atau BP Kecamatan dibantu anggota Koramil dan Polsek setempat memubarkan warga yang sedang melakukan aksi karena aksi tersebut dimilai mengganggu pengendara yang sedang melintas. Dari Rumpin, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.